kembali lagi di mas dapur channel dan hari ini kita akan memainkan game yang sangat berbeda tidak main viva tidak main pass ataupun game sepak bola lainnya tapi kali ini kita akan beralih cabang ke game MotoGP 2022 ya 2022 ya 2022 MotoGP 22 jadi ini first impression kita akan review apa saja yang akan ada di MotoGP 22 dan ini adalah video pertama game olahraga lainnya yang saya mainkan selain game sepak bola tentunya selain viva dan pes iso langsung aja saya nggak tahu ini bakal kayak gimana review MotoGP 22 nya yang jelas ini game baru dan luar biasa pastinya karena pastinya pastinya ini saya yakin pasti akan ada GP Mandalika yang saya incer dari MotoGP 22 ini adalah Mandalika serisnya eh Mandalika GP nya yang saya incer itu doang sama karir sih sama apa game mode karirnya dari MotoGP itu kayaknya bakal keren banget kalau misalnya kita mainin secara live ataupun secara konten tapi intinya ini dia review MotoGP 22 Indonesia ya ini masih belum bisa pakai stick ya ya sticknya masih belum bisa nih Oke ini tampilan awal kita disuruh atur dulu game menu English ya sama inggris aja video audio video subtitle subtitle ya ya adalah bolehlah ya kita kasih video subtitle biar jelas gitu kan guys komentari Inggris subtitle Inggris Oke kita continue ini masih belum bisa pakai stick ya atau harus ngatur sendiri saya jujur jujur ini game MotoGP 22 adalah game pertama kalinya setelah sekian lama saya tidak main MotoGP di eh platform manapun ya saya terakhir main MotoGP itu MotoGP 8 guys MotoGP 8 di PS2 di PlayStation 2 itu udah jadul banget pasti karena kan sudah ada PS3 PS4 dan itu juga saya sudah terakhir main MotoGP 8 sekarang sudah tahun 2022 berarti at least sudah sekitar 14 tahun ya 14 tahun ya 18-18 tambah 14 ya 14 tahun jadi sudah sekitar 14 tahun saya tidak memainkan game MotoGP dan bakal kayak gimana ini saya nggak tahu sih ini untuk setting audio kita langsungin aja ini nih difficulty selection ada izi resling 15% ea difficulty isi reading edge levelnya custom kalau medium itu reslingnya 25% ea difficulty nya 45% ya hampir 50 ya sedangkan hard itu udah 80 intermediate reslingnya 35% extreme ini udah paling jelas paling sulit banget ya Nah karena mungkin saya ini masih pemula ya kan jadi untuk difficulty selection yang akan saya pilih adalah medium jadi ea difficulty medium itu sekitar 45% hampir menyatuh 50% untuk tingkat kesulitan dari ea-nya yang tentunya musuh kita nanti kalau misalnya kita main series di karir mode eh karir mode di series karir lah karir di MotoGP ini pasti ea-nya akan memberikan kompapah rasa kompetitif yang cukup sulit juga pastinya karena medium ya bukan easy tapi nanti kalau misalnya medium saya kesulitan ya saya saya turunin dulu ke easy gitu kan tapi kalau misalnya udah ngerasa udah pas sama medium ya udah ya nanti misalnya udah makin jago ya kita naikin ke level hard ya intinya kita coba dulu karena bener-bener ini for the first time ya setelah emas kita 14 tahun saya tidak memainkan game MotoGP dan ya ini dia kita disuruh bikin karakter kah Rider Oke saya kasih nama Dava Okta ya sesuai dengan nama saya jujur saya nggak tahu ini disuruh ini kita memang disuruh bikin karakter Rider kita atau gimana buat nanti main di series karir atau gimana saya nggak tahu jujur karena emang udah series MotoGP manapun belum pernah saya coba MotoGP 14 15 16 17 19 20 21 bahkan yang kemarin aja MotoGP 21 saya nggak pernah nyoba belum nyoba sama sekali jadi bener-bener MotoGP 22 ini MotoGP pertama kali saya coba lagi per MotoGP pertama kali yang saya mainin lagi setelah MotoGP 8 di PS2 itu udah jadul-jadul ini apa nih Oh body ini ini cowok ini cewek gitu Oh iya Oh ini ini siapa namanya identity ini cowok serius enggak kan ke face-nya kita bisa milih satu ini yang ini yang default ya satu dua tiga ini kayaknya kayaknya kan kita disuruh bikin karakter ya karakter buat Rider kita ya jadi mungkin saya juga bakal bikin secakep mungkin ya sebagus mungkin tapi face-nya kita nggak bisa ini ya edit sendiri ya ini sudah ada apa pilihannya sendiri optionnya sendiri gitu loh jadi kita tinggal milih aja sesuai dengan selera Oke semuanya tidak terlalu buruk untuk pilihan-pilihan wajahnya cuma ada 10 ya untuk face-nya ini wajah yang kejepangan Jepang kecinaan Iya ini kayak India ya ini ya saya kok cocoknya yang ini lagi sih India India ini tapi ini bener kayak wajah-wajah India tapi ya ada melayu-melayunya sih ya udahlah usia karena usia saya masih 20 tahun ya 20 tahun kebangsaan Indonesia tidak ada kah Oh ada dong Yap ini ya nama defaulta body tipe satu identitinya him face ketujuh umur dulu tahun Indonesia Indonesia tapi jujur saya nggak tahu itu tadi custom Rider nya itu buat apa buat karakter kita atau kayak gimana saya juga tidak tahu ya jujur saya tidak tahu apa-apa ini saya bener-bener masih sangat-sangat awam banget gitu loh welcome to the MotoGP tutorial Oke kita disuruh tutorial dulu kali ya by control apakah perlu kita tutorial ntar kelamaan gitu kan ntar takutnya malah video ini bakal kelamaan enaknya tutorial kita skip dulu kali ya nanti saya coba latihan sendiri aja lah Oke saya skip untuk tutorial teman-teman untuk menghemat durasi waktu juga biar kita bisa melihat eh mereview lah ya mereview MotoGP 22 ini secara lebih lengkap gitu dan ini ada Cutscene awal oke well saya tidak tahu ini motornya siapa tapi ini adalah tampilan utama ya tampilan utama dari MotoGP 22 gameplay menu ya gameplay menu dari MotoGP 22 jadi di awal langsung ada new carrier dimana kita akan membuat sebuah series karir MotoGP yang dimulai dari Moto3 kemudian Moto2 dan kemudian baru ke MotoGP berada quick mods ini mungkin kita main biasa mungkin ya quick mods choose whether to participate the custom kerja ya betul ini kita main cepat aja lah intinya kayak main biasa terus nine season 2009 real life the most iconic moment of the incredible 2009 season which ini kayaknya kita bisa mulai karir di musim berusia bulan kayaknya kayaknya kita mulai nggak tahu lah saya jujur nggak tahu kita akan coba satu persatu abis ini terus ini ada multiplayer training download table content customization option mungkin grafiknya dulu saya betulin ya kayaknya kok berat banget tuh kan bener banget custom mungkin medium semoga tidak terlalu berat vertical sign nya mungkin saya kasih eh tadi kalau custom apa ya bentar-bentar kok ini udah ya udah 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 paling rendah sih sebenarnya vertical sign nya coba saya matiin aja biar udah gak terlalu berat putihnya udah channel language aneh moto GP saya kok takut lagunya kena copy rakyat atau menu musik replay musik saya kasih satu aja lah ya biar gak terlalu berisik soalnya nah ini jadi ada new carrier kalau new carrier jelas banget kita pasti bakal memulai karir ya pasti jelas banget kita akan memulai sebuah karir di MotoGP dimulai dari Moto3 Moto2 dan nanti baru ke tingkat tertinggi itu MotoGP nah ini untuk quick mode ini kayaknya mode cepatnya ya mode kayak kita cuman main race biasa gitu balapan biasa gitu Nah untuk nine season 29 ini juga mungkin bakal saya coba di video terpisah gitu kan jadi percobaan karir terus percobaan nine season 2009 ini juga bakal saya coba tapi di video terpisah Nah untuk saat ini mungkin kita akan coba di quick mode nah ini kan ada new Grand Prix ada new championship time trial dan split screen ini supaya untuk split screen kita bisa main berdua ya bersama temen kita nah ini kayaknya untuk MotoGP ini kita harus pakai emulator tambahan controller ya karena saya ngeliat tadi kayaknya enggak ada controller ya bentar-bentar Hai ada kontrol ini ya nah ini bisa nggak kira-kira langsung aduh nggak bisa Hai kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kalau misalnya kita pakai stick yang kayak bajakan gitu loh buat mengaktifkan controller ini gimana gitu kan mungkin teman-teman ada yang tahu gitu bisa langsung kabarin aja di kolom komentar ya ataukah perlu Xbox 360 apa Xbox 360 emulator itu emulator controller dulu kan ini sticknya udah 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 kepasang tapi emang nggak 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 bisa digerakin nggak bisa jalan gitu mungkin harus disetting dari luarnya dulu kali ya tapi jujur emang saya enggak tahu apa-apa Oke kita coba dulu untuk quick mode mungkin eh percobaan racenya tidak akan ini ya tidak akan lengkap tidak akan full karena emang ya mungkin kalau main di keyboard kurang nyaman juga untuk belok-beloknya gas-gasnya ini agak sulit mungkin untuk kontrolnya makanya nanti mungkin akan saya coba dulu terus ini ada new championship timt time trial ini pasti ya untuk latihan waktu new Grand Prix ini mungkin cuman satu kali balapan iya betul kita bisa langsung satu kali balapan kita bisa pilih Rider ada desa optionnya juga enam lab medium ya ini seperti yang kita sudah atur tadi untuk difficulty nya medium ya kan penaltinya toleran Oh ya ini untuk untuk race option ini jelas masih banyak yang harus saya pelajari dulu baik demex ini apa juga terus baik recovery terus ada trajekter trajekteri AIDS dah ini juga long lab long lab penalti ini apalagi ini masih banyak yang perlu saya pelajari juga untuk riding AIDS ini apa nih Oh ini kayak untuk ini ya untuk masalah mengendari motornya gitu kan mesin motornya ini ada braking system auto-brake nya off ya kan terus asisten front brake nya high kayak gini-gini lah ini untuk mesin-mesinnya lainnya ya kan namanya juga riding AIDS ya kan Oke select Rider kita lihat radernya uh oke ada dari MotoGP ada dari Moto2 Moto3 dan dari peserta MotoGP season 29 kemudian 500 cc2 stroke 990 cc4 stroke 800 cc4 stroke apa ini bedanya Hai Oke si stoner ini pembalap-pembalap jadul ya Dani Pedrosa kemudian ada Valentino Rossi iya waduh wajahnya nggak ke-review ya tadi ke-review kayaknya Oh enggak ya terus ini Valentino Rossi pada saat si Rossi masih di Fiat Yamaha team masih 500 cc ya terus ini ada Chris Vermelon Suzuki Colin Edwards Oke saya masih tahu dia motornya jadul bedah Urgi Lorenzo Hai Oke masih dengan Yamaha terus Dani Pedrosa lagi bedanya apa ya mungkin beda di motor ngasih nggak tahu sih tadi juga ada Dani Pedrosa Oh ini Dani Pedrosa tahun 2007 Hai terus ini Dani Pedrosa 2010 Oh ya 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 Hai ini Yamaha nya si Rossi unik juga gitu kan di sini Andrea Dovizioso 2010 Repsol masih Honda Casey Stoner 2010 pindah ke Honda ya sebelumnya kan dia masih di Ducati ya ini Casey Stoner ya 2007 jadul bet jadul asli terus ini ada Dani Pedrosa Hai Deni Pedrosa ih kok unik sekali ini Repsol Honda nya terus ada Marco Simoncelli Elmarhum ya tapi sudah orangnya San Carlo Honda Gresini Oke itu untuk MotoGP 800 cc terus untuk 900 cc uuuh banyak ya Oh ini untuk uuuh official team nih kita pakai karakter kita guys ternyata guys saya baru tahu tuh ini dapat pakai Yamaha team dari go terus ini ada Honda team ada Ducati course 2004 ya jadul semua nih dua Ducati 2006 Repsol Honda 2006 Oke nah ini untuk official riders nya Oh ya ya ini waktu Rossi masih di Honda tahun 2002 ya ini pembalap-pembalap jadul ada semua nih Max Biagi Ducati terus ada Toru Ukawa Alex Baros saya enggak tahu sini jujur Ducati saya enggak tahu yang saya tahu cuman Valentino Rossi doang CT Gbernau juga enggak tahu Loris Capiroshi tahu Valentino Rossi ih motornya masih ini apa jadul kali asli Max Biagi saya tahu sih sempet tahu namanya lah Marco Melandri juga Spiderman ya dia Kenny Robert CR enggak tahu Sandberg siapa Birney saya juga enggak tahu Nakano juga no Hopkins terus ya kita ini yang namanya juga review ya review MotoGP 22 jadi apapun yang ada di MotoGP coba kita review satu persatu tapi kalau misalnya durasinya kelamanya kita bakal bikin video terpisah dan ada CT Gbernau Colleen Edwards Yamaha Tim ada Troy Bylis ada Valentino Rossi ya Yamaha ini jadul sekali ya terus Niki Hayden ya Niki Hayden 69 ya dia nomor 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 ininya nomor balapnya dia nomor racingnya dia ya kan Oke kita balik lagi tadi 900 sekarang 500cc Michael Dohan Wayne Gatner Eddie Lawson Kevin Swans Wayne Rainey Alex Baros tadi ada Alex 100cc Baros Wah ini mah motornya jadul-jadul guys tuh kalian lihat Honda NSX 500 900 tahun 1992 ini tahun 90-an ya pembalap 90-an ya Wah gila gokil sini MotoGP 22 ya sebenarnya saya juga tahu di MotoGP di seri sebelumnya di MotoGP 21 20 ini ada seperti ini atau enggak gitu kan saya nggak tahu jujur aja kayaknya ini saya bilang ini motornya juga jadul loh maksudnya ya bener-bener motor yang pada saat itu mereka gunakan pada tahun 1995 contohsi dari Kevin Swans ini Nori Fumi AB Loka Kada Lora Alex Krivile ih Honda Repsolnya gokil masih masih bentuknya tuh kayak kotak gitu nggak sih Michael Dohan Kenny Robert JR terus ada Valentino Rossi Honda Tim ini motornya udah mulai-mulai bagus ya semakin ke sini semakin muda usianya 2000 Red Bull Yamaha Aprilia gokil Valentino Rossi lagi 2001 NSX 500 Honda Max Biagi Carlos Carlos Ceca Oke kita balik lagi nah ini saya baru paham kayaknya untuk mode yang nine season eh apa tadi namanya 9 season atau season 9 ya itulah pokoknya yang season 2009 itu kayaknya emang kita bisa main karir di sana tapi untuk Rider Rider tahun 2009 2009 ya jadi ini kalau season 2009 nih selisih satu tahun sama dengan kayak seri MotoGP 08 yang saya mainnya di PS2 kema waktu dulu waktu kemarin waktu dulu ya kan kan jadi ibarannya cuman selisih satu musim kalau dulu kan saya tadi saya saya tadi kan bilang di awal saya terakhir main apa terakhir main MotoGP itu series 2008 MotoGP 8 sedangkan ini di MotoGP 22 ini membawakan mode untuk season 2009 coba kita lihat ya udah Valentino Rossi ya ini ini saya inget banget motornya motornya masih sama persis karena waktu di MotoGP 8 di PS2 juga motornya juga ini Jorge Lorenzo Iya dan pedrosa nah ini masih ini ya Android andrea Dovizioso Honda Oh ini masih digembok ya masih masih loket ya masih terkunci dan untuk membuka kunci ini kita harus play chapter 10 of 9 season 2009 ya berarti memang 9 season ini punya ceritanya masing-masing punya ceritanya sendiri sorry jadi berbeda dengan karir ya berbeda dengan mode karir jadi mode 9 season ini juga punya ceritanya sendiri terbukti Hai terbukti dengan ini cara membuka karakter Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso sorry untuk membuka Rider Andrea Dovizioso motor Honda ini dengan Repsol Honda kita harus main chapter 10 dari season 9 2009 kek si stoner ya masih dengan Ducati ya Nike Hayden juga masih ini dengan Ducati loris Capirossi ini kalau nggak salah Capirossi itu udah mulai menurun ya tahun 2009 ya Hai pembalap jadul juga Colleen Edwards ini Yamaha Tech 3 bersama dengan James Toslan Tony Elias Honda Grezini ya satu tim dengan satu pabrikan tim dengan Marco Simoncelli tapi pada saat itu Tony Elias berpasangan dengan Alex de Angelis di Honda Grezini San Carlo Marco Melandri Kawasaki terus untuk membuka Mika Kalio dari motor Ducati Pramac Racing ini kita harus main chapter 2 dari nine season Nikolo Kanepa rendy depunit ya ini saya tahu ini membalap jadul juga nih banyak pembalap jadul sih emang 2009 Pak Yukita khas ini saya nggak tahu jujur terus gabor talmasci dan terakhir ini adalah CT Gibernau CT Gibernau berarti dia awet ya awet banget kayaknya karena di seri-seri sebelumnya juga ada nih di sini juga ada tadi kayaknya CT Gibernau nah ini 2006 nah kemudian ini Moto3 Moto2 dan MotoGP ya kita adil ya kita lihat Jawa Mimasya KTM untuk peserta Moto3 ya ini ya mungkin bagi kalian yang juga kurang tahu gitu kan ini untuk official team itu kan ada ini SIG58 Squadra course punyanya Simon Sally kalau nggak salah Terus ini customize tim Oh customize tim tuh tim yang kita bikin sendiri ya secara custom ya ada KTM DHL Racing terus ada Oakley Kenwood Honda tim ya tapi untuk official timnya ini official Rider nya ini ada Daniel Holgado dari KTM juga Sergio Garcia dari gas-gas Izan Guevara banyak yang enggak tahu juga sih sebenarnya ya mungkin untuk adil-adilan aja lah ya saya kasih refill satu persatu Rider dari Moto3 Ayu Musasaki John McPhee dari apa ini Husqvarna Steril Garda Max Racing Team merek motornya juga ada beberapa yang saya nggak tahu contoh ini tadi motornya si John McPhee Husqvarna Honda masih oke lah Andrea Minho Alberto Sura Elia Bartolini ini motornya mereknya KJ motor guys saya juga baru tahu Matteo Bartele CF Moto ini juga saya baru tahu Xavier Artigas Carlos Tatai terus ini ada Joseph Whitley hundanya hitam banget hitamnya hitam dog ya gila Scott Ogden bener-bener hitam doang ini motornya di sini Honda tim Asia ini tayu satu ada ada pembalap dari Indonesia Mario aja Mario aja bersama Honda tim Asia Hai tim performa 75% tadi paling tinggi 90 kalau nggak salah tadi di Yogo Morira dari KTM ya berarti ada satu pembalap dari Indonesia Mario aja ya bersama Honda tim Asia Ivan Ortola KTM Stefano Nepa David Monos KTM anak Arrasco juga KTM Honda Lorenzo Tufelon Ricardo Rossi siapanya Valen Tino Rossi ini Joel Kelso KTM chip green power timnya oke Jomi masih uni KTM Red Bull KTM aja 100% ini gila sih berarti performa tim mereka emang bagus bersama gas-gas ini juga bagus nih sama ini Honda leopard racing juga oke ada Tatsuki Suzuki sama Dennis oke kita meranjak ya ke Moto2 semoga ini rekamannya aman ya guys ya saya gak tau rekamannya bakal aman atau enggak dan di Moto2 KTM bersama Kalex masih mendominasi ya untuk tim performance 100% ini ada Augusto Fernandez, ada Pedro Acosta satu tim mereka Kalex motor mereka terus ini Sam Lowes bersama Kalex motornya, tapi timnya itu Elfmark FVDS saya jujur masih belum banyak tau ilmu tentang Moto2 ataupun Moto3 bahkan dan ini Sky Racing Team jelas kalau Sky Racing Team VR 49 49, 46 gila VR 46 Valentino Rossi 46 Kalex, Moto2 ada Celestino Vietti bersama Niccolo Antonelli di Sky Racing Team VR46 Terus ada Ai Ogura ini pembalap Jepang banyak juga ya di Moto3, Moto2 tadi juga ada ini Moto2 saat ini kita lihat ini Moto3 juga banyak dan ini pembalap dari Thailand yang ada di Moto2 motornya Kalex Honda Team Asia Hidemitsu Kalex semua ya rata-rata ya ini Marcel Soter Kalex juga Jeremy Alcoba juga Kalex Jack Dixon Gas-Gas ya Gas-Gas juga bisa diperhitungkan untuk mesinnya bagus terus ada Albert Arenas Aaron Chanet Kalex lagi Jorge Navarro Alessandro Zaccone Grazini Racing Moto2 Grazini Racing Moto2 Philip Salak ya terus ini ada pembalap dari Thailand lagi Kemin Kubo Yamaha VR46 Master Camp Team oke ini tim dari Rossi lagi kah karena nama timnya juga Yamaha VR46 tapi kayaknya bukan ya atau iya gak tau deh ibaratnya mungkin ini adiknya dari sekait tim racing kali ya Terminal Gonzales terus ada RW Racing GP GP dengan motornya juga masih sama Kalex terus ini ada MV Agusta Forward Team Simon Corsi F2 Marco Ramirez Gabriel Rodrigo nah ini Pertamina Mandalika SAG Team motornya juga Kalex ya ini tim official team dari Indonesia tentunya karena ya kalian lihat namanya juga Pertamina Mandalika SAG Team tim performasinya juga dibilang tidak terlalu buruk 80% masih bisa bersaing tentunya dengan official team lain dari KTM tadi juga balap dari Pertamina Mandalika ini ada Boben Boben Schneider dengan Gabriel Rodrigo orang dari Belanda sama dari Argentina disini ada Romandong Venati nah ini motornya juga beda nih Bosco Scuro Fermin Aldegar Lorenzo Dalla Porta Kalex juga Joe Roberts Sandilen Cameron Barber ya inilah Red Bull KTM Ajo ini yang mendominasi di Moto2 ya jelas saya pengen lihat Pertamina Mandalika teman nah ini dia Pertamina Mandalika SAG Team dengan motor bawaannya adalah Kalex ya keren sih ini kan bisa dibilang juga karakter bawaan kita kan dafokta tapi nomor nomor balapnya nomor balapnya masih 47 ya masih belum bisa di edit kali ya oh bisa bentar left control oh number bisa nih saya pengen nomor 28 gitu gak bisa kah 28 gitu kayak aduh 28 langsung gak ada bentar-bentar misalnya saya suka nomor 28 gitu my creation aduh bikin sendiri dong share download aduh harus download ya oh bisa nomor editor coy sabar nah oh ini bikin ya ntar aja lah untuk masalah nomor ini nomor balapnya sekarang nomor nomor nya sementara 47 semoga bisa diganti lah bisa sih tadi harusnya ya pertamina madalaga SAG tim keren dan ini dia kita akan menuju ke official riders dari MotoGP di season 2022 ini ya Fabio Quartararo punya real face untuk ini ya untuk MotoGP punya real face authentic ya wajah authenticnya sendiri-sendiri yang sudah di scanning mungkin mungkin tidak semuanya mungkin tapi saya tidak tahu kita lihat aja pada halaman ini ya Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Franco Morbidelli ya ini Monster Energy ya terus ini Ducati Lenovo Team Francisco Bagna ya anak didiknya Rossi ya Ducati terus ada Jack Miller bersama Ducati Lenovo Team juga terus Juan Mir bersama dengan Suzuki X-Star bersama dengan Alex Rins dua orang Spanyol Mark Marquez bersama Repsol Honda Team punya real face oh iya saya lupa untuk menunjukkan real face ya Morbidelli kayaknya ini memang wajahnya kayak gini jujur saya gak banyak hafal wajah-wajah pembalap MotoGP sekarang sih Bagna ya ini kayaknya bener Jack Miller Johan Mir bener ya terus Alex Rins real face-nya bagus sih Mark Marquez juga real face-nya bagus real face-nya kalau apa ya bisa dibilang kalau di MotoGP itu apa ya wajah autentiknya lah ada lah intinya ya real face punya real face intinya Paul Espargaro bagus juga real face-nya detail gitu loh maksudnya gak kalah kalau kayak game bola game bola real face-nya juga detail tapi disini juga detail meskipun waktu balapan dia ketutupan helm tapi untuk real face kayak di menu kayak official rider ini masih kelihatan oke gitu kan meskipun nanti waktu balapan juga ketutupan helm ada Binder dari KTM Miguel Oliveira dan Alex Espargaro bersama Aprilia Espargaro ini sayang banget kenapa dia harus ke Aprilia Maverick Finalist juga Maverick Finalist ini bisa dibilang penurunan karir gak sih guys dia dari Suzuki ke Yamaha itu sebuah peningkatan jelas terus dia turun ke Aprilia dari tim performa aja udah bisa dibilang ya ada penurunan gitu kan masih lebih bagus KTM daripada Aprilia disini terus ada Johan Zarco bersama Ducati Pramac Racing Hurgy Martin Andrea Devisiosu juga masih berkendara masih balapan ya istilahnya masih balapan tapi untuk timnya ini with you Yamaha RNF MotoGP team kayaknya udah dari tim performancenya 75% ini udah bisa dibilang mungkin kurang kurang meningkatkan performa dari Devisiosu juga pastinya terus ada Daring Binder sama satu tim terus ini ada Moni VR 49 49 lagi 46 ya VR46 Racing Team Ducati tapi motornya ada Marco Bezici Luca Marini ini saya gak tau apakah emang tim-tim yang ada 46 nya ini VR46 nya adalah kepemilikan dari Valentino Rossi karena tadi kita lihat di Moto2 ada Sky Racing Team terus ada tadi satunya apa ya aduh tadi kan ada satu lagi lah satu tim satu tim yang namanya juga ada VR46 Racing Team juga jadi di Moto2 ada di Moto2 ada dua tim Valentino Rossi disini ada satu Moni VR46 Racing Team ada Raul Fernandes bersama KTM Remy Gardner Fabio Dicchian Antonio bersama Ducati Gresini Racing Team ada sponsor dari Indonesia ya Antangin terus ada Enia Bastianini Gresini Racing MotoGP Gresini Racing Team antangin lagi sponsornya terus ada Alex Marquez ini adiknya Mark Marquez kan bener kan Alex Marquez ini adiknya Mark Marquez kan oh dia sendiri ya oh dia sendirian cuy bersama LCR Honda sendirian dia gak ada partnernya ini ada ada LCR Honda tapi Idemitsu Takaki Nakagami kalau dilihat dari tim performance yang paling bagus ya ini Yamaha Monster Energy Ducati Lenovo Team 100% terus Suzuki A-Star Repsol Honda jelas KTM Red Bull KTM Factory Racing ini juga patut diperhitungkan sekarang kan terus ini ada Pramark Racing Ducati Yamaha Yamaha ini terus Aprilia ya masih mending Aprilia berarti masih lebih better dan LCR Honda ini sama LCR Honda Idemitsu oke ini untuk official rider dari semua pilihan yang ada di MotoGP Grand Prix Quick Mods ya untuk mode cepat kita tadi sudah lihat dari MotoGP Moto2 Moto3 kemudian MotoGP di season 2009 terus MotoGP 500cc 2 stroke 900cc 4 stroke terus 800cc 4 stroke saya juga gak tau ini apa bedanya dan yap ini dia kita akan menuju ke track kita akan lihat tracknya ada apa aja betul banget ini kita dimulai dari Portugal ini dia dari Qatar Losel International Circuit Doha Qatar ini ya tentunya sudah tidak asing untuk para pebalap menjalani race di sini series di Qatar dan kita akan beranjak ke kalender berikutnya Pertamina Pertamina Mandalika Circuit keren sih ini 2022 season jadi disini ada 2 kalender teman-teman karena memang di game MotoGP 22 ini membawakan mode baru yaitu mode 9 season 2009 itu tadi makanya dibuat kalender 2009 juga secara khusus di quick mode ini untuk Pertamina Mandalika Circuit keren 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 yang identik sama Pertamina Mandalika Circuit itu apanya sih saya jujur masih belum tahu maksudnya yang khas banget di sini ada Argentina ini untuk kalender 2022 sudah maksudnya balik lagi ke benua Amerika ada dari Argentina terus Amerika Serikat disini banyak pilihannya ada Malaysia juga Sepang kalau Sepang ini ciri khasnya ada kelihatan Thailand juga ada ternyata Twin Ring Motegi eh sorry Chang International Circuit di season 2002 di kalender 2022 bakal ke Thailand juga ternyata saya baru tahu kalau ke Sepang Malaysia pasti setiap kalender ada di tahun 2009 juga sudah ada soalnya Sepang ini oke mungkin kita ya seperti yang saya bilang mungkin saya akan coba saya akan coba untuk race disini balapan disini tapi dengan karakter saya sendiri menggunakan saya itu penas yaudahlah nomor 8 dulu aja deh number editor add layer saya masih penasaran saya pengen merubah nomor balap ini ada 28 mata saya dimana dari tadi astaga oke 28 ya sementara itu aja dulu saya coba ini ya Dava Okta DO 28 Dava Okta 28 karena nomor balap saya 28 kita bakal coba testimoni menggunakan Yamaha Monster Energy oke kita start Grand Prix aduh bisa langsung cepet gak Friday only race kali ya only only race nah ini dia settingan untuk only race karena kalau kita full weekend ini kita perlu free practice di hari Jumat ya free practice pertama terus nanti free practice kedua terus di hari Sabtu nanti kita ada free practice ketiga empat terus ada baru baru kualifikasi satu kualifikasi dua dan di hari minggunya seperti biasa baru nanti kita akan melakukan race sesungguhnya tapi kita tidak usah itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama makanya kita langsung menuju ke race nya saja di Pertamina Mandalika Circuit 2022 di Pertamina Grand Prix of Indonesia kalian bisa lihat untuk tampilan shortcard mini mini shortcard atau mini thumbnail itu pemandangan di Mandalika kita langsung saja start weekend kita tidak akan full race kita tidak akan full race kita cuma intinya coba untuk balapan saya berharap ini tidak nge-lag semoga lancar oke Pertamina Pertamina Mandalika Circuit cuacanya aman cerah 20 derajat celsius Pertamina gila keren kali kita continue dulu kalau tidak di continue tidak jalan kayaknya wah ini keren banget sih mark quest gila track engineer consumption konsum konsum eh sorry konsum check exit track engineer ini apa manual setup oh kita bisa setup manual nggak bisa saya coy track engineer worries the issue breaking ini masih masih belum paham saya save setup manual intinya kalau manual setup kita ya ngatur mesin kita sendiri dari compound chain suspension vehicle geometry transmission braking system ribet banget langsung go to track aja udah medium medium ya untuk band depan terus band belakang yaudah saya sebenarnya nggak terlalu paham betul tapi yaudah gitu loh namanya juga kita mencoba ya kita berada di urutan ke 10 ya kalau kita tadi kan bisa lihat kan untuk urutan di starting gridnya starting line up Miguel Oliveira bersama KTM di belakang di urutan ke 25 jujur saya nggak pernah main MotoGP lagi setelah 14 tahun dari seri terakhir yang saya mainkan MotoGP 8 karena sudah MotoGP 22 kita langsung continue aja jujur saya settingannya juga tadi belum belajar sih apakah iya pakai WASD itu kan kalau pakai keyboard soalnya saya masih belum setting yang di controller color iya kasih kue oke kita melaju iya masih pakai WASD berat banget iya ampun langsung crash dong langsung crash bah astaga andar sabar ya cuy berat banget gila berat banget asli beratnya berat sekali cuy sumpah saya baru tahu kalau bakal seberat ini untuk untuk beloknya untuk ngerimnya waduh kacau ngerim itu pakai apa sih ntar ntar ngerim ngerim ntar untuk breakingnya itu pakai apa spacebar kan oke kita coba restart kelihatan restart kayaknya nggak enak banget kalau misalnya saya akhiri video kali ini disini dengan saya tidak bisa memungkiri dengan baik itu kan kebanyanya udah bener medium-medium semua kita pentingin aja bentar bentar sebentar saya kok pengen apa naikin quality-nya kayaknya medium oke biar gak burik banget sponsor tulisan sponsor yang mahal di belakang itu buruk install gitu bastaga crash lagi crash lagi emang perlu banyak belajar dulu saya cuman untuk main ini apalagi kalau mau mainin saya harus ini gak bisa ngerim motornya astaga astaga mas dapuk mas dapuk ini kelihatan cupunya cupu sekali ini sumpah gak bisa ngerim motornya cuy gila astaga astaga beneran sulit ini saya aku beneran sulit gak semudah yang saya pikirkan ini penalti udah dapet berapa ini cuy wah udah ntar saya belajar lagi lah wah gila remnya berat berat udahlah kita akhiri dulu aja video kali ini mungkin ya sumpah ini kan rear brake spacebar kan atau jangan jangan bentar 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 sebentar saya coba sekali lagi ya udah kita numpang foto aja disini nah udah buat ngambil thumbnail kan aja udah bisa nih buat tampil nih oke bisa belok sekali oke 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 udah enough guys thank you terima kasih buat kalian yang sudah menonton review MotoGP 22 Mazda po kali ini dari quickmulls new grand prix tadi ya kan meskipun memang itu cuma buat asal-asalan aja next kita bakal coba mode karir ataupun 9 season yang jelas tadi kita sudah coba untuk race mandalika di MotoGP ya so thanks for watching guys dan ya jangan hujat saya dulu nanti kalau saya sudah jago saya bakal kasih tunjuk lah ini saya masih belum jago nih belok aja gak bisa ngerim motor aja gak bisa cuy ngerim motor aja gak bisa jadi yaudah thanks watching kalau kalian ada saran ada komentar ataupun cara buat ngerim yang bener belok yang bener ya kalian kasih aja tips and trick nya di kolom komentar thank you for watching and bye bye